cara supaya teman-teman bisa masuk dengan mudah pada parkiran seperti ini cara pertama yaitu pengambilan posisi awalnya ambil jarak dua mobil seperti ini supaya teman-teman masuk lebih mudah kenapa seperti itu? proses ini akan mempermudah penempatan ban belakangnya jadi saat parkir ban belakang harus kita pikirkan penempatannya nah cara penempatannya supaya aman maka kita akan fokus pada bumper depan sebelah kanan pepetkan ke mobil orang seperti ini maka sebelah kiri otomatis akan aman kemudian jangan lupa pada prosesnya saat teman-teman dalam kemudi mata teman-teman selalu ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan ke kiri untuk memastikan posisinya pas namun apabila jarak teman-teman terlalu mepet maka teman-teman tidak boleh masuk ya tapi lewatkan dulu baru mundur kemudian baru teman-teman masuk jadi untuk posisi mepet lakukan hal seperti ini semoga bermanfaat mobil jarak dua mobil maju setok ketika posisi spion berada di posisi seperti ini kemudian putar setirnya dua kali kemudian maju perlahan dan ingat pada posisi seperti ini kita tidak boleh langsung masuk karena bodi kiri kita akan kena mobil samping maka kita akan memepetkan ujung bumper kanan kita ke mobil di samping seperti ini tujuannya supaya mobil kita bisa masuk dengan mulus dan aman bila ingin masuk parkir namun mobil teman-teman terlalu mepet maka teruskan saja ke depan dengan cara ambil kanan dulu baru ambil kiri kemudian putar setirnya perhatikan bumper depan sebelah kiri hati-hati kemudian mundur kemudian balas lagi setirnya ke kiri baru teman-teman pepetkan ke arah kanan baru masuk ambil jarak 1,5 meter kemudian stop ketika belokan tepat di pertengahan mobil kita kemudian perhatikan kanan dan kiri dengan melihat spion kemudian kita juga melihat area bahu baik kanan dan kiri supaya semua area blind spot bisa kita lihat kemudian putar setirnya pull dua kali kemudian teruskan semoga bermanfaat teman-teman parkir paralel pastikan dulu ruangnya cukup yaitu ruangnya cukup 1,5 dari panjang mobil teman-teman kemudian jarak mobil kita dengan mobil di samping itu 1 meter kemudian kita akan jalan perlahan stop ketika belakang mobil kita sudah sejajar kemudian putar setirnya dua kali ke arah kiri kemudian baru kita akan lihat spion kanan ya dan kemudian kita akan mencari titik dari bumper orang yang sebelah kirinya kemudian kita akan mundur ketika bertemu dengan titik itu sudah sejajar ya baru teman-teman luruskan bannya dengan putar setirnya dua kali kemudian baru teman-teman mundur perlahan kemudian stop ketika depan mobil teman-teman sejajar dengan mobil samping baru putar lagi setirnya dua kali ke arah kanan kemudian teman-teman masuk perlahan ketika sudah sejajar baru kembalikan lagi setirnya untuk meluruskan bannya baru teman-teman maju sedikit untuk tepat berada di tengah supaya teman-teman mudah parkir mundur seperti ini kalau teman-teman ingin parkir mundur hal pertama yaitu jarak mobil teman-teman dengan mobil samping yaitu satu meter kemudian sejajarkan belakang mobil teman-teman seperti ini apabila sudah sejajar maka putar setirnya untuk masuk kemudian ketika masuk nanti sejajarkan bemper depan teman-teman dengan belakang mobil orang kemudian setelah sejajar depannya ini belakangnya pastikan juga atau rasakan bahwa ban belakang teman-teman sejajar dengan pertengahan mobil orang baru teman-teman putar bannya atau putar setir baru masuk dan ini adalah prakteknya ketika sudah sejajar seperti ini putar setirnya kemudian masuk rasakan bahwa bemper depan teman-teman itu sudah sejajar nanti ya dengan depan belakang mobil orang di samping maka tinggal teman-teman putar setirnya untuk masuk seperti ini ya kita sejajar putar satu meter dengan mobil di samping kemudian teman-teman sejajarkan mobilnya dengan cara sejajarkan sepion atau melihat langsung ke belakang lewat kaca kecil ini kemudian teman-teman akan mundur nah sebelum mundur teman-teman akan merasakan bahwa mobil teman-teman akan membentuk sudut 45 derajat atau arah jarum jam setengah sebelas seperti ini kemudian teman-teman putar setirnya dua kali kemudian mundur dan rasakan sudut teman-teman telah 45 derajat kemudian stop kemudian teman-teman luruskan bannya dan mundur nah saat mundur ini stop ketika sudutnya sudah sampai seperti ini ini adalah sudut yang tepat saat teman-teman akan masuk kemudian teman-teman putar setirnya dua kali dan masuk nah disini teman-teman lihat sepion kiri kanan ya sampai dengan posisinya pas lihat kiri apakah sudah pas lihat kanan apakah sudah pas dan pastikan pintu mobil teman-teman bisa dibuka ketika akan turun nanti semoga bermanfaat dan area sebelah kiri aman dari pejalan kaki ataupun sepeda motor sehingga teman-teman ketika belok tidak ada yang terjepit kemudian teman-teman intip area kanan apakah aman area kiri apakah aman apabila aman maju perlahan kemudian sejajarkan sepion teman-teman dengan sudutnya atau tiangnya ini apabila sudah sejajar maka itu saatnya teman-teman untuk memutar setirnya namun harus diingat adalah teman-teman jangan terlalu cepat dalam memutar setirnya karena apabila terlalu cepat maka teman-teman akan terjepit seperti ini caranya yaitu teman-teman maju dulu perlahan kemudian putar setirnya satu kali maju lagi baru putar setirnya lagi jadi bertahap ya namun untuk memula disarankan untuk mengambil area seluas mungkin kemudian baru putar setirnya namun cara terbaik yaitu lurus dulu kemudian teman-teman ambil ke kanan lagi dimiringkan mobilnya seperti ini baru teman-teman putar setirnya cepat ke sebelah kiri maka teman-teman bisa melewatinya dengan mudah semoga bermanfaat sekitar 1 meter kemudian putar setirnya dan mundur sampai dengan posisi mobil anda lurus lalu luruskan juga bannya jadi ada 3 tahapan yaitu pertama kita akan memepetkan mobil kita kemudian teman-teman nanti akan memutar setirnya kemudian luruskan bodi mobilnya lalu masuk untuk mempermudahnya maka teman-teman ambil satu patokan saja yaitu ujung dari bumper mobil orang itulah panduan teman-teman untuk mundur teman-teman lihat saja ujungnya seperti ini kemudian terus ikuti saja nah sedangkan untuk posisi sepion kanan teman-teman pastikan bahwa ketika teman-teman nanti keluar cukup untuk membuka pintu mobil teman-teman seperti ini jadi kiri dan kanan posisi jaraknya tepat semoga tips ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi thank you pastikan kanan dan kiri aman kemudian teman-teman buat perkiraan dimana akan meletakkan ban belakang kiri teman-teman kemudian lewatkan dari titik tersebut sejauh 2 meter kemudian putar setirnya 2 kali kemudian teman-teman lihat di sepion kiri cari patokan yang mudah untuk diingat misalnya tiang ini kemudian teman-teman mundur terus berpatokan pada tiang tersebut kemudian ketika mobil teman-teman sudah dirasa lurus baru balas setirnya lagi sebanyak 2 kali kemudian baru mundur lagi sampai tepat posisinya semoga bermanfaat еждуCened escalong kemudian kemudian berjahat selamat menikmati kemudian kemudian berjahat